Pemirsa Panglima TNI tahun 2007 hingga 2010, Jenderal Purnawirawan Joko Santoso meninggal dunia. Almarhum sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Jenderal Purnawirawan Joko Santoso meninggal dunia setelah beberapa hari menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD Gatot Suroto, Jakarta. Almarhum adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia pada periode tahun 2007 sampai 2010. Kemudian ia terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dalam pilpres tahun lalu ia menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Jenderal Purnawirawan Joko Santoso meninggal dunia tadi pagi di RSPAD Gatot Suboto. Jenasa dibawa ke Rumah Duka Almarhum di kawasan Cipayung, Jakarta, Tibor. Reporter TV One, Lara Skirana Sari berada di Rumah Duka akan melaporkannya untuk Anda. Lara Skirana Sari berada di Rumah Duka Almarhum di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Sedang dilakukan persiapan, tadipun juga sudah dilakukan geladi bersih sebelum nanti dilakukan upacara pemberangkatan jenazah dari Rumah Duka di Cipayung dan menuju ke tempat pemakaman terakhir di Sandiaga Hills di Karawang, Jawa Barat. Rencananya nanti mendiang. Joko Santoso akan diberangkatkan dari Rumah Duka pada pukul 1 siang dan kemudian akan tiba di Sandiaga Hills kurang lebih pada pukul 14 siang. Memang perjalanan dari titik ini di Sandiaga Hills kurang lebih memakan waktu kurang lebih 55 menit. Nanti pada upacara pemberangkatan jenazah, rencananya akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Kasat, ya ini Panglima, atau maksud kami Kasat General TNI Adi Kaperkasa. Kemudian nanti ketika sudah sampai di tempat pemakaman di Sandiaga Hills, nanti akan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara, oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Nanti putri ketika penyerahan jenazah dari pihak keluarga, kemudian ke pihak TNI, nanti akan diserahkan oleh pihak keluarga, ya ini adik kandung dari almarhum Joko Santoso, ya ini Bapak Fitoyo. Kemudian nanti seperti biasa akan dilakukan prosesi secara militer untuk kemudian diberangkatkan ke Sandiaga Hills. Tadi mendiang Joko Santoso tiba di rumah duka, sekitar pukul 9 pagi tadi, yang diberangkatkan sebelumnya dari RSPAD Gatot Subroto, tempat mendiang Joko Santoso sempat dirawat kurang lebih 8 hari. Sebagai informasi, Joko Santoso atau almarhum Joko Santoso ini sempat dirawat di RSPAD Gatot Subroto, masuk di rumah sakit pada tanggal 2 Mei, kemudian menjalani operasi di hari minggunya, esokan harinya, ya ini di tanggal 3 Mei 2020, karena sakit pendarahan di otak begitu. Kemudian satu minggu berselang, beliau menghembuskan nafas terakhir pada pukul setengah 7 pagi. Dari situasi yang kami lihat, kami tadi baru mendapatkan pejabat yang hadir, yang kami lihat adalah mantan Panglima TNI juga, ada Joko Nurmantio yang juga tadi tiba sekitar pukul setengah 10 pagi di alamat duka di Cipayung, Jakarta Timur. Untuk selebihnya, kami masih belum melihat lagi, atau seperti pejabat-pejabat, petinggi dari Garindera pun, kami masih belum melihat terpantau di rumah duka ini. Putri. Baik, terima kasih informasinya, Laras Kirana Sari dari Cipayung atas laporannya. Terima kasih. Selamat siang, Kirana.